Perangkat iPhone 12 mini yang dirilis akhir tahun 2020 dikatakan tidak laku atau sepi peminat Bahkan penjualan dari iPhone 12 mini ini kalah jauh dibandingkan dengan iPhone 12 tipe lainnya Nah sebenarnya kenapa sih iPhone 12 mini ini nggak laku di Indonesia? Berikut opini dari kami seputar iPhone 12 mini yang bisa dibilang nggak laku di pasar Indonesia Tapi sebelum itu kita minta support dari teman-teman dulu buat pencet like di video ini sebagai tanda apresiasi kalian Biar kita bisa bikin konten-konten bermanfaat seputar gadget lainnya Dan kita langsung mulai aja ke alasan yang pertama tapi setelah yang satu ini Bisa dibilang iPhone 12 mini ini punya spesifikasi yang sama dengan iPhone 12 Tapi dengan desain yang lebih compact Kita tahu semua bahwa iPhone 12 memiliki spesifikasi yang sangat powerful bahkan untuk beberapa tahun ke depan Nah kenapa iPhone 12 mini ini malah sepi peminat ya? Ya kalau kita ngomongin performa pasti nggak jauh-jauh sama kegunaan dari si performa itu sendiri Which is kebanyakan kita pakai buat main game kan? Nah disini nih dilemanya Kalau misalnya kita main game di smartphone sekecil iPhone 12 mini Bisa aku bilang nggak bakalan worth it banget Layar sekecil itu kalau bisa kita buat main game sangat nggak direkomendasikan Terus ada yang nanya begini Lah bang performa kenceng kan nggak cuma buat main game aja Bisa buat investasi ke depannya biar nggak cepat nge-lag iPhone-nya Iya bener Kalau begitu iPhone 12 mini ini terlalu overkill untuk speknya Bisa sih dipakai untuk beberapa tahun ke depan Masih sangat layak Tapi apakah kalian betah ngelihat layar kecil di iPhone 12 mini? Apatangan kalian ini nggak gatel kalau misalnya pengen main game Padahal di luar sana itu banyak yang pengen HP besar biar matanya tuh nggak rusak Nah kalau kalian ngelihat iPhone 12 mini ini secara langsung Pasti kalian bakal rasain nih Ternyata kecil juga ya Tau gitu mending ambil iPhone 12 aja Pasti kayak gitu Kalau nggak pasti udah laku keras iPhone 12 mini dibandingkan dengan iPhone 12 Kalau menurut kalian gimana? Alasannya kedua adalah mengenai harganya iPhone 12 mini memang menjadi produk iPhone 12 dengan harga yang paling murah Terbagi menjadi 3 pilihan kapasitas yaitu di 64GB, 128GB, dan di 256GB Produk ini dijual dengan rentang harga di 12-15 jutaan Sedangkan iPhone 12 yang punya spek yang sangat persis Namun ukuran layarnya lebih besar dan juga baterainya lebih besar Punya harga mulai dari 14 hingga 17 jutaan Meskipun dijual paling murah di antara iPhone 12 lainnya Sejumlah kalangan merasa harga dari iPhone 12 mini ini masih terlalu mahal Mengingat di tahun yang sama Apple juga merilis iPhone SE 2020 dengan harga mulai dari 7 jutaan hingga 9 jutaan Dengan ukuran yang juga cukup compact Mungkin apabila Apple menjual iPhone 12 mini dengan harga mulai dari 10 jutaan Misalnya produk ini bisa lebih laris lagi Tapi hal itu tentu akan memakan korban berupa produk iPhone SE 2020 yang bersaing di harga yang paling murah Ditambah lagi teknologi terbaru dari iPhone 12 mini yang memerlukan biaya tinggi Rasanya sulit untuk membuat smartphone ini dijual dengan harga yang murah Apalagi buat kau mendang-mending di luar sana Pasti bakalan nyinyir banget nih iPhone 12 mini kok mahal banget Mending sekalian ambil iPhone 12 aja gitu kan Alasan yang ketiga adalah mengenai kapasitas baterainya Dengan ukuran diagonal layar 5,4 inch dan dengan dimensi bodi 131mm dikali 64,2mm dan dikali ketebalan 7,4mm ini iPhone 12 mini tentu saja tidak bisa menyimpan baterai dengan ukuran yang besar Baterai yang digunakan di iPhone 12 mini memiliki kapasitas sebesar 2227mAh Sedangkan di iPhone 12 dan di iPhone 12 Pro ada di angka 2815 Lalu paling besar adalah di iPhone 12 Pro Max yaitu di 3687mAh Karena baterainya paling kecil Para pengguna iPhone 12 mini mengatakan bahwa ponsel ini tidak tahan untuk digunakan seharian Apalagi jika kamu sangat aktif menggunakan smartphone misalnya untuk bermain game atau menikmati konten multi media Minimal kamu harus sudah mengisi baterainya kembali di sore hari atau menjelang malam hari Berbeda dengan iPhone 12 Pro apalagi dengan iPhone 12 Pro Max yang bisa bertahan hingga hari berikutnya Bagi sebagian pengguna, membeli ponsel mahal dengan baterai yang tidak bisa bertahan lebih dari sehari adalah hal yang sangat merepotkan Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa iPhone 12 mini ini tidak diminati oleh sebagian kalangan Alasan yang keempat adalah 5G belum merata di Indonesia Bagi kalian yang pengen beli iPhone 12 mini pasti mempertimbangkan bahwa hardware di iPhone 12 mini sudah support 5G Sehingga kedepannya akan lebih memudahkan kalau misalnya sinyal 5G sudah benar-benar merata dan bisa digunakan seperti halnya 4G saat ini Nah permasalahannya adalah menurut kami terlalu dini untuk menjadikan spesifikasi 5G iPhone 12 mini ini sebagai alasan untuk membeli iPhone 12 mini di tahun ini Seperti yang kita tahu bahwa sinyal 5G sendiri sampai saat ini masih sangat sedikit dan bahkan baru diuji coba Kemarin sudah sempat banyak tes speed 5G dan beberapa hal lainnya Tapi dari tiap provider sendiri secara resmi belum memberikan paket 5G mereka Dan saya yakin pastinya di awal periode seperti ini akan sangat mahal harganya dibandingkan dengan paket reguler 4G yang sekarang kita bisa nikmati setiap hari Nah melihat hal itu akan lebih bijak apabila menunggu hingga 5G benar-benar stabil dan banyak dipakai di Indonesia Di saat yang bersamaan pasti smartphone yang memiliki spesifikasi 5G sudah sangat banyak beredar dan pasti akan lebih tinggi speknya dibandingkan dengan iPhone 12 mini saat ini Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa iPhone 12 mini nggak laku di Indonesia Alasan yang kelima adalah lebih memilih seri iPhone 12 sekalian dibandingkan beli iPhone 12 mini Melihat perbedaan harga yang tidak terlalu signifikan alias sama-sama mahal Kebanyakan orang berpikir mengeluarkan uang sebanyak ini mending sekalian beli iPhone 12 aja lah Seakan iPhone 12 mini ini jadi decoy effect atau produk yang memang sengaja dijual tapi memang bukan ditargetkan untuk laku alias bikin iPhone 12 biar makin laku lagi Memang hal-hal semacam ini sangat wajar ya Decoy effect seperti misal kalau di tempat beli kopi gitu biasanya ada ukuran small kemudian ada medium dan ada ukuran large Nah si harga dari si large dan si medium ini dibikin nggak beda jauh Ini memang sengaja dibikin seperti itu karena kalau harganya cuma small sama large doang Ini bakalan terlalu jauh rentang harganya Makanya dibikinlah si medium ini biar harganya jadi kelihatan berjenjang kayak gitu Itu trik aja sih Nah kayaknya si iPhone 12 mini ini didesain memang seperti itu Dan bisa jadi orang yang beli iPhone 12 mini itu kayak latah aja nggak sih? Dulu pengen HP yang desainnya compact tapi layarnya full tanpa home button akhirnya beli iPhone 12 mini Padahal kalau dipikir-pikir kalau mau HP yang compact kecil lebih worth it iPhone SE 2020 dari segi price to performance-nya Bisa dikatakan HP kecil itu sekarang ini lebih ke secondary device bukan ke main device Soalnya kalau menurut aku ya kita nggak enak aja lah kalau misalnya pakai HP sekecil itu Ya ini preferensi masing-masing ya tapi sepengalaman aku banyak orang punya HP kecil-kecil kayak gitu Itu dia untuk secondary device-nya Nah itu tadi adalah 5 opini aku pribadi mengapa iPhone 12 mini nggak laku di pasaran Indonesia Mungkin kalian ada yang memiliki pemikirannya sama atau mungkin punya pemikiran lain terkait hal tersebut Yuk share kepada kalian di kolom komentar di bawah video ini ya guys Dan like video ini kalau misalnya kalian suka share ke teman-teman kalian kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya saya Gelang pamit dan have a nice day Sampai jumpa di video selanjutnya saya